Onyet dan Oyen dengan lomba memancing yang penuh kejutan, lomba memancing yang kocak. Oyen besok ada lomba memancing di sungai belakang desa, kita ikut ya seru Onyet bersemangat. Oyen yang sedang asik mengunyah ikan asin hanya mengangkat satu alisnya, meyong jawabnya, malas ayolah, Oyen pasti seru. Kita bisa dapat ikan banyak dan menang hadiah bujuk Onyet. Akhirnya dengan sedikit bujukan dan iming-iming ikan segar, Oyen mau ikut lomba memancing. Kesokan harinya, mereka berdua sudah siap dengan peralatan memancing lengkap. Onyet membawa pancing kesayangannya, sementara Oyen membawa bola benangnya Oyen. Itu buat apa tanya Onyet heran, untuk menangkap ikan, lah jawab Oyen santai. Onyet hanya menggeleng-gelengkan kepala. Ia yakin Oyen tidak akan bisa menangkap ikan dengan bola benang itu. Saat lomba dimulai, semua peserta sibuk memancing. Onyet sudah mendapatkan beberapa ikan kecil, sementara Oyen masih asik bermain dengan bola benangnya. Tiba-tiba bola benang Oyen tersangkut pada sesuatu yang besar. Oyen menarik dengan sekuat tenaga dan splash. Seekor bebek besar tertangkap. Semua peserta lomba tertawa terbahak-bahak melihat kejadian itu. Onyet pun ikut tertawa meskipun sedikit malu karena sahabatnya menangkap bebek Oyen, kamu hebat puji Onyet. Oyen hanya mengedipkan mata dengan bangga. Belum selesai kehebohan itu, tiba-tiba pancing Onyet tertarik dengan sangat kuat. Onyet menariknya dengan sekuat tenaga dan splash. Kali ini, yang tertangkap adalah sepatu bot milik Pak RT. Pak RT yang sedang duduk di pinggir sungai langsung berdiri dan marah-marah. Siapa yang berani mencuri sepatu botku, teriaknya. Onyet dan Oyen langsung kabur ketakutan. Mereka bersembunyi di balik semak-semak sambil menahan tawa. Setelah kejadian itu, lomba memancing menjadi semakin seru dan kocak. Ada yang menangkap kaleng bekas, ada yang menangkap sandal jepit, bahkan ada yang menangkap kucing tetangga. Pada akhirnya tidak ada yang memenangkan lomba memancing. Semua peserta dianggap sebagai pemenang karena telah memberikan hiburan bagi semua orang. Onyet dan Oyen pun pulang dengan membawa banyak kenangan lucu dari lomba memancing. Mau lanjutkan petualangan Juki dan Oyen.